Jelang Ramadan, berbagai jenis komoditas cabai di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung Jember menurun. Kondisi ini akibat harga cabai naik karena jumlah pasokan dari produsen atau petani tidak sebanding dengan tingginya permintaan. Harga cabai rawit tembus Rp80.000 dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah besar Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai hijau Rp30.000 dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Naiknya harga komoditas cabai membuat para pembeli lebih memilih cabai busuk atau kualitas buruk namun masih layak konsumsi. Ini karena harganya relatif lebih murah dengan selisih antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram untuk berbagai jenis cabai. Belanja lombok dengan kualitas buruk, kenapa ini Pak? Ini memang dibutuhkan ya, seolah-olah kalau dada lomboknya itu memang kurang selera gitu. Tetap dibeli ya Pak ya? Terus rumah gimana aja. Kalau harganya gimana? Ada selisihnya nggak Pak? Dengan yang kualitas baik? Dengan kualitasnya itu ya jauh saja. Ada selisih ya memangnya. Terus gimana ini Pak? Dengan kenaikan harga belanjanya diatur atau seperti apa ini Pak? Nah belanjanya diatur, ini biasanya beli 1 kilo itu 24. Berawit merah sekarang berapa Mbak? 80. Sebelumnya berapa Mbak? Sebelumnya itu 40-30, itu sudah mahal. Ini cabai merah besar? Kalau cabai merah besar 40. Sebelumnya berapa Mbak? Sebelumnya itu 20-25. Mbak untuk komoditas cabai ini ada perbedaan kualitas ini gimana ini Mbak sekarang Mbak? Ada. Kalau yang kualitas rendah biasanya berapa harganya Mbak? Yang apa itu? Lombok seret. Lombok seret antara 70. Terima kasih. Terima kasih.